Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Lawatan pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma Paus Franciscus ke Indonesia pada 3, 6 September 2024 disambut dengan gembira sebagian besar umat Katolik. Ia akan menjadi Paus ketiga yang berkunjung ke tanah air. Sebelumnya, ada Paus Paulus VI yang berkunjung pada Desember 1970, dan Paus Yohanes Paulus II pada Oktober 1989. Kunjungan Paus ke Indonesia menjadi bagian dari perjalanan apostolik ke empat negara Asia yakni Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Indonesia menjadi negara pertama dalam lawatan penting ini. Sejumlah agenda pertemuan akan digelar bersama Paus antara lain bertemu Presiden Joko Widodo, bertemu dengan korps diplomatik, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Kemudian bertemu para anggota Ordo Serikat Yesus, hingga Misa Akbar di Gelora Bung Karno yang akan dihadiri 90 ribu umat Katolik se-Indonesia. Kardinal Ignatius Suhario menggambarkan umat Katolik bergembira karena seperti anak dikunjungi ayahnya untuk melukiskan betapa pentingnya kunjungan ini dalam konteks iman. Paus adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia. Ini seperti kunjungan gembala pada dombanya atau Paus kepada umatnya. Kehadirannya di tengah umatnya tentu yang pertama-tama untuk menyapa, memberikan kebahagiaan, meneguhkan iman, memperkuat semangat merasul dan melayani. Selain itu Paus adalah kepala negara tahta suci, maka sebagai kepala negara tujuannya mengokohkan hubungan diplomatik kedua negara. Karena itu kunjungannya ini kental dengan semangat toleransi, persatuan, dan perdamaian bagi dunia. Kunjungan apostolik ini menjadi promosi semangat perdamaian dunia. Kunjungan ini sangat historis mengingat sejarah hubungan kedua negara yang sangat panjang. Indonesia dan tahta suci sudah menjalin hubungan sejak 1947. Tahta suci mendukung kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan NKRI, serta menjadi salah satu negara Eropa pertama yang memiliki hubungan dengan Indonesia. Hubungan sudah dijalin sejak zaman revolusi. Ketika itu Paus Pius XII memberikan dukungan dan doa untuk perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan, juga atas usaha diplomasi antara lain oleh Presiden Soekarno dan Uskup Agung Semarang MGR Albertus Soeghija Pranata, SJ. Hubungan itu terus dipelihara hingga kini dan semakin berkembang. Paus Franciscus mengambil nama dari Santo Franciscus Assisi, Italia, 1181-1282. Santo Franciscus Assisi dikenal sebagai sosok yang sangat peduli kepada rakyat miskin. Pada saat dilantik sebagai Paus Harapan Besar mengalir di Pundak Franciscus untuk melanjutkan perjuangan mendiang pendahulunya Johannes Paulus II menggalang dialog perdamaian. Paus Franciscus diharapkan melanjutkan upaya memelihara perdamaian dunia, terutama relasi Islam-Kristen. Jorge Mario Bergoglio, SJ lahir pada 17 Desember 1936. Jorge menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires sejak 1988 dan diangkat menjadi Kardinal Argentina pada 2001 dan sidang Konklaf 2013 memiliknya menjadi Paus ke-266. Nama Francis yang disandangnya merupakan sikap hormatnya kepada Santo Franciscus Assisi. Santo Franciscus Assisi dikenal sebagai sosok yang peduli pada rakyat dan penderitaan. Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyambut dengan positif terpilihnya Paus dan berharap agar terus menjalin persaudaraan terutama relasi Islam-Kristen. Paus Franciscus dikenal sebagai orang yang sederhana, penuh kasih dalam melayani kaum papa miskin di Amerika Latin. Di internal gereja Katolik, Paus Franciscus diharapkan memberikan penyegaran kualitas hidup beriman. Kemerosotan hidup beriman di seluruh dunia sudah tentu menjadi gejala yang serius. Skandal seks sesama jenis, pernikahan sesama jenis, pedofilia, skandal paraklerus, hingga korupsi yang melanda gereja menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan. Lunturnya kualitas hidup beriman ditandai dengan berkurangnya jumlah umat, merosotnya panggilan imam dan biarawan kuati. Dari sisi ini kunjungan apostolik ke Indonesia bukan hanya bermakna meneguhkan pemeluk Katolik di tanah air. Lebih dari itu menjadi simbol perdamaian bagi semua orang, mewujudkan kekuatan dialog antara gama, toleransi, dan sektarianisme. Pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, kunjungan ke Masjid Istiqlal, dan pertemuan dengan tokoh lintas agama mengundang sinyal pesan perdamaian itu. Paus Franciscus adalah sosok yang peduli. Melalui dokumen Abu Dhabi yang ditandatangani pada 4 Februari 2019, Paus Franciscus dan Imam Besar Al-Ashar, Mesir Ahmad Al-Tayyid di Abu Dhabi, kedua pemimpin itu mengajak seluruh umat beragama untuk membangun dan memelihara persaudaraan dan perdamaian. Begitu juga lewat encyklik, Fratelli Tutti, yang artinya kita semua adalah saudara Paus mengingatkan kita semua bersaudara. Encyklik ini bertujuan mendorong keinginan akan persaudaraan dan persahabatan sosial yang dilatar belakangi pandemi COVID-19. Kedaruratan kesehatan global telah membantu menunjukkan bahwa tak seorang pun bisa menghadapi hidup sendirian dan bahwa waktunya sungguh-sungguh telah tiba akan mimpi satu keluarga umat manusia di mana kita adalah saudara dan saudari semua. Lewat encyklik, Laudato Si, terpujilah engkau, Paus mengingatkan bahwa bumi ini adalah rumah bersama yang harus dirawat dan dijaga. Ini adalah seruan profetik yang dilandaskan pada ajaran iman Katolik. Dalam hal perdamaian Paus menyerukan dihentikannya peperangan. Sebab, kata Paus perang adalah kejahatan kemanusiaan. Perang juga bukan jalan untuk menyelesaikan persoalan. Paus Franciscus memberikan harapan bahwa upaya-upaya yang digalang banyak kalangan telak akan membuahkan hasil. Paus tetap menjaga konservatifnya untuk menjadi gerbang moral dan pemandu iman bagi umatnya di seluruh dunia. Bangsa Indonesia, yang dikenal dengan budaya timurnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, selalu memuliakan tamu. Meskipun berbeda keyakinan, sikap ini adalah bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian, tanpa mencampur adukan urusan agama. Dari tanggal 3 hingga 5 September 2024, Indonesia akan kedatangan tamu agung, yaitu Sri Paus Franciscus, pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia. Fatikan, sebagai pusat kegiatan umat Katolik, memiliki otoritas yang signifikan dalam menyebarkan pesan moral agama. Kunjungan Paus Franciscus selama tiga hari diharapkan memberikan energi positif untuk membangun rasa kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Fatikan, dengan pengaruhnya yang besar, dikenal lebih memilih dialog dibandingkan pendekatan dengan senjata atau perang. Paus Franciscus, sebagai sosok yang dianggap suci oleh umatnya, diharapkan dapat memberikan pencerahan melalui kejujuran, keadilan, dan perdamaian dunia. Harapan besar disematkan pada kunjungan Paus ini agar tidak hanya menjadi kunjungan kenegaraan formal, tetapi juga dapat mempererat rasa persaudaraan antar umat manusia dan menjaga lingkungan. Penting untuk memastikan bahwa kunjungan ini tidak disalahartikan sebagai misi tertentu yang mengganggu keyakinan agama yang sudah ada. 35 tahun lalu, KH Arfah Rudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, mengirimkan surat terbuka kepada Paus Yohanes Paulus II saat kunjungannya ke Jakarta dan Yogyakarta. Pada waktu itu, mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, namun terdapat laporan bahwa umat katolik dengan DGI-nya melakukan penyebaran agama melalui cara-cara yang kontroversial. Surat tersebut menimbulkan reaksi pro dan kontra, namun menjadi bentuk tanggung jawab seorang ulama dan pemimpin Muhammadiyah dalam diplomasi antaragama. Saat ini, konteks yang dihadapi berbeda. Kita berada di era yang penuh dengan tantangan kehidupan umat manusia. Prof. Dr. Khaddin Syamsuddin, dalam kesempatan sebelumnya, memperkenalkan Islam yang moderat dan Muhammadiyah kepada Paus Franciscus, menjelaskan peran Muhammadiyah sebagai gerakan civil society yang berkontribusi pada kemajuan umat, bangsa. Dan negara. Hal serupa juga dilakukan oleh Prof. Dr. K. H. Haidar Nasir, yang mendekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia sebagai fokus perjuangan. Namun, nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang inklusif masih menjadi tantangan. Kasus genosida di Palestina menunjukkan bahwa perdamaian dunia masih jauh dari kenyataan. Kunjungan Paus Franciscus diharapkan dapat menjadi momen untuk membangun sinergi dan kolaborasi guna menciptakan perdamaian dunia. Penting untuk memastikan bahwa kunjungan ini tidak sekadar seremonial. Pemuda lintas iman seperti Ipi Ansor, Pemuda Katolik, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Hindu, dan Pemuda Komhuju telah mendeklarasikan Jakarta Fatikan pada 21 Agustus 2024. Harapan mereka adalah agar deklarasi tersebut tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam peradaban. Kunjungan Paus Franciscus diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin yang membawa nilai-nilai kemajuan, kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Lebih penting lagi, toleransi harus ditempatkan pada posisi yang tepat, agar dapat memberikan dampak positif yang besar dari kunjungan kenegaraan ini. Selain itu, kegiatan Misa yang akan dihadiri oleh ribuan umat Kristen Katolik juga menjadi bagian dari rangkaian kunjungan tersebut. Semoga kunjungan ini membawa dampak positif yang berkelanjutan dalam membangun hubungan antarumat beragama dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia dan dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.